Halo Sobat Millenial, balik lagi di channel Youtube kami ZML Entertainment Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sekarang Ikatan Cinta tayang setiap hari jam 19.15 waktu Indonesia Barat di RKTI dengan cerita yang semakin seru Ikatan Cinta selalu dinantikan kehadirannya oleh para pemirsa Ikatan Cinta Digisakan pada episode sebelumnya bahwa Andin dan Aldebaran membawa Papa Surya untuk cek kondisi dantung Mama Sarah sangat takut jika terjadi apa-apa dengan suaminya apabila Andin beberkan sekarang mengenai kebohongan Elsa Namun kabar baik diterima oleh Andin dan Aldebaran karena jantung Papa Surya sejauh ini masih baik-baik saja Di sisi lain kabar kesehatan Papa Surya akan digunakan sebagai momen bagi Andin dan Aldebaran Untuk membongkar kejahatan Elsa tentang Rena dan makam palsunya itu Andin sudah tidak sabar untuk memberitahukan hal tersebut pada Papa Surya Melihat hal ini Elsa tidak akan tinggal diam saja Bagaimana kelanjutan video ini selangkapnya mari kita simak sampai selesai Dan untuk yang baru bergabung di channel kami admin sarankan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar Amanda Monopo dan Arya Saloka di kejadian-kejadian seru lainnya Seputar Ikatan Cinta, tekan tombol subscribe-nya sekarang Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sekarang Biar Sobat Melenial menjadi orang pertama yang mengetahui seputar Amanda Monopo di lokasi syuting Sinopsis Ikatan Cinta Tanggal 15 Juni 2021 di bawah ini Mari kita simak sama-sama Di rumah sakit Papa Surya selesai diperiksa oleh dokter Dan keadaannya sangat membaik Lalu Andin dan Al masuk ke ruang rawat Andin pun mulai menceritakan soal Nindi Awalnya Papa Surya mengira Andin mau menjelaskan soal makam Nindi Namun hal itu tidak dibenarkan oleh Andin Andin kemudian menjelaskan bahwa Nindi masih hidup Dan semua itu pula Elsa Elsa adalah orang yang bertanggung jawab di balik semua kejadian yang dialami oleh Andin Papa Surya kemudian mengingat semua kebohongan-kebohongan Elsa Saat yang sama Elsa masuk dan membantah semua itu Elsa mulai berbohong lagi dan mengatakan ia terpaksa melakukan semua itu karena kondisi saat itu tidak memungkinkan Bahkan Elsa masih berani memonjokkan Andin soal persilingkuhan dengan Roy Andin balik memonjokkan Elsa Papa Surya tiba-tiba kesakitan Meski begitu Papa Surya berusaha kuat dan meminta Elsa untuk segera keluar Tentu Elsa tidak mau dan memohon-mohon pada ayahnya itu Elsa juga meminta agar Papa Surya tidak menceritakan hal ini pada Nino Papa Surya terus-menerus meminta Elsa keluar hingga jantungnya semakin sakit Lalu Mama Sarah menarik Elsa keluar dan memintanya pulang untuk segera menyiapkan diri Di sisi lain kondisi Papa Surya semakin buruk dan al-segera memanggil dokter Dokter kemudian mengendalikan kondisi Papa Surya Lalu Papa Surya diberi obat oleh dokter Sementara itu Elsa hancur karena takut semua rahasianya akan terbongkar oleh Nino Dan ia akan diceraikan saat sedang hamil Kembali ke rumah sakit Papa Surya kondisinya sudah membaik Lalu Papa Surya meminta handphonenya pada Mama Sarah untuk mengatakan semuanya pada Nino Namun istrinya itu melarangnya dan akhirnya Mama Sarah mengungkapkan bahwa selama ini Nindi dekat dengan Andin Andin lalu menjelaskan bahwa Nindi adalah Rena Papa Surya begitu bahagia mengetahui hal ini Namun niatnya untuk memberitahu Nino tidak goyah Ia tetap mau menghubungi Nino Pada episode mendatang Al awalnya melarang Papa Surya Namun Papa Surya menjelaskan bahwa ini semua agar Nino tidak merendahkan Andin Mempertimbangkan hal itu Al pun mengizinkan Papa Surya memberitahu soal itu Nino tentu sangat terkejut Dan teka-teki wanita yang dihamili oleh Roy itu mulai terbongkar Karena Papa Surya tahu bahwa Elsa pernah pergi bersama Roy Penasaran dengan kelanjutannya? Saksikan terus channel Youtube kami Dan untuk yang baru bergabung jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Admin sarankan untuk yang baru bergabung Tekan tombol notifikasinya sekarang Agar sobat menjadi orang pertama yang mengetahui Sinopsis-sinopsis terbaru lainnya Seputar ikatan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati